Hai balik itu keselangun nilur ini ada lagi nih peristiwa kebakaran selasa malam sekirap pukul 20 10 WIB rumah dinas kepala puskesmas milik dinas kesehatan yang berlokasi di laman besamu RT-08 kelurahan pasar saulangun hangus terbakar beruntung saat kebakaran rumah tersebut dalam keadaan kosong nah ini buat dulu dulu semuanya supaya kita harus hati-hati dan waspada saat meninggalkan rumah kayak mana pantauannya kita tengok di pantauan Bang Jek Rubadidas kepala puskesmas yang baru saja ditinggalkan oleh kepala puskesmas serulangun karena pensiun sekira pukul 20 10 waktu Indonesia Barat terbakar rumah yang dalam keadaan tidak berpenghuni ini pun hangus dilahap si Jako merah atas peristiwa tersebut tim damkar dengan sigap dan cepat menuju lokasi tiga unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk melakukan pemadaman api tim damkar berjibaku melakukan pemadaman api dan api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam kemudian arsyat kepala dinas damkar sarulangun menjelaskan sejauh ini belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran rumah dinas milik kepala puskesmas tersebut beruntung kebakaran terjadi saat kondisi rumah dalam keadaan tidak berpenghuni sehingga tidak banyak mengalami kerugian material atas kejadian ini bagian garasi rumah dinas habis dilahap si Jako merah kebakaran ini kebakaran terjadi di dalam kota sarulangun yang membakar rumah dinas dari pasar ulangun namun rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya oleh karena pemiliknya sudah pencuri di dalam kaki santinora nah rumah ini kosong nah di samping rumah ini diduga ada aktivitas daripada kegiatan pemuda yang merokok atau apa maka dari itu kita belum bisa menentukan sumber api apakah itu dari listrik atau dari memang dugaan sementara dari kelarian daripada masyarakat yang kebetulan duduk atau ngumpul di garasi rumah tersebut kejadian ini di kecematan sarulangun dalam kota sarulangun di samping lapangan Sriwijaya atau laman pesamu untuk armada damkar merahmi disuruhkan tiga unit armada damkar kemudian api dapat dipuasai sehingga rumah tidak kapis namun bagian atas bagian dek memang sudah terbakar namun secara keseluruhan rumah masih utuh dan tidak merampat ke dinding dan kosong-kosong yang lain kebakaran ini pun sontak menjadi perhatian warga sekitar yang melintas sehingga kemacetan pun terjadi karena warga ingin melihat secara langsung insiden tersebut Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan